selamat menikmati memasak mac and cheese itu adalah karena mudah dibuat dan alat dan bahan yang mudah didapat dan asal-usul makanan mac and cheese itu menurut Wikipedia pasta dan keju casserole ditemukan di berbagai buku masak di abad ke-14 termasuk buku anonim dari Italia pada abad pertengahan berjudul Liber the Coquina kitab masakan dan di buku resep Inggris abad pertengahan berjudul The Formal of Curry pasta dicampur dan ditumpuk antara lelehan butter dan keju lewat resep inilah pasta dan keju casserole mendapatkan popularitas di seluruh Eropa terutama Perancis Italia dan Inggris untuk pembuatannya itu kita memerlukan alat yaitu teplon panci sodet kompor gas pisau 20 pisi kemasan mika 20 pisi gelas plastik untuk bahannya kita memerlukan 200 gram makaroni 1 kotak keju 2 buah sosis 2 slide smoke peep 400 ml susu cair keci kaleng 1 saset margarin 1 kotak keju mozzarella penyedap rasa dan 1 bungkus garam untuk total biaya pembuatannya total biayanya terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap untuk biaya tetapnya itu totalnya 25 ribu untuk biaya tidak tetapnya totalnya 170 ribu dan jika ditotalkan menjadi 195 ribu untuk harga penjualannya untuk satu paket kita menjual dengan harga 20 ribu nah kemudian kita akan masuk ke bagian cara kerja atau proses pembuatannya karena satu tim ini terdiri dari 4 orang maka kami membaginya menjadi 2 bagian yaitu 2 orang untuk membuat mekansis dan 2 orang lagi membuat lechity namun karena pembuat lechity ini hanya sebentar jadi setelah lechity selesai dibuat semua anggota tim membantu untuk membuat mekansis jadi yang pertama adalah cara pembuatan lechity yaitu cukup mudah yang pertama tuangkan teh ke dalam wadah kemudian masukkan lechikaleng dan tambahkan air gula sesuai selera setelah itu tuang dan lechity siap untuk disajikan kemudian cara pembuatan make and cheese yang pertama kita rebus makaroni kemudian tumisosis dan smoke leaf setelah itu tuangkan susu cair dan masukkan makaroni yang telah direbus tadi kemudian tambahkan keju mozzarella red cheddar keju cedar dan tambahkan garam dan penyedap rasa lainnya setelah itu aduk hingga teksturnya mengental kemudian kendalanya pada saat membuat make and cheese ini kami terlalu banyak memasukkan red cheddar sehingga make and cheese terasa sedikit pahit dan kami juga terlalu banyak memasukkan keju-keju lainnya yaitu keju mozzarella dan keju cedar sehingga make and cheese ini terasa sangat cheesy kemudian solusinya adalah kami memberikan secukupnya maizena dan menuangkan susu cair untuk menyeimbangkan rasanya kembali saya Ciara Adristi ke Absen 8 saya akan menjelaskan mengenai promosi yang kami lakukan jadi kami melakukan promosi penjualan tatap muka kenapa kami memilih promosi penjualan tatap muka karena target pasar kami adalah anak-anak SMA 78 atau teman-teman kita jadi kita bisa langsung mempromosikan produk kami kepada teman-teman kita secara tatap muka serta kami juga melakukan advertising dengan cara mengepost poster ke Instagram story kami masing-masing nah salah satu alasan lagi kenapa kami memilih promosi seperti ini karena promosi yang kita pilih itu tidak tidak menggunakan uang kalau promosi tatap muka kita bisa langsung mempromosikan mempromosikan produk kami langsung kepada teman-teman tanpa mengeluarkan uang serta advertising juga kami mengepost poster desain kami sendiri ke Instagram kami masing-masing tanpa harus mengeluarkan uang tanpa harus mengendorse orang lain kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah kami merasa termotivasi dan pembelajaran ini sangat menginspirasi kami untuk berbisnis serta banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang dapat kita petik dari KD ini yaitu kami jadi tahu bagaimana cara menghitung harga yang tepat kami juga jadi tahu bagaimana caranya promosi dengan baik dan kami juga jadi tahu bagaimana caranya berjualan dengan baik serta banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang kami dapat lainnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih